Pakai sepadu ya? Ini kita berada di atasnya barista-barista kopi shop Mas, kalau ini data-nya Oh... Pak Ma'am? Hah? Pak Ma'am? Nanti aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Berarti, Bang Yuli Seferi beli Hemkoknya di sini, Mbak? Enggak? Hemok Hemok Enak ya, untuk camping-camping ya Ini yang tadi meja, jadi koper Ini yang sering dibawa-bawa itu ya? Iya, yang di camping Ini harganya berapa, Bang? Pak, kalau yang ini berapa, Pak? Kalau yang biru yang kecil kemarin dan yang plastik itu 1,5 Yang ini 700 Hari ini tanggal Berapa, Pak? 15 15 13 Oktober 2017 Kita lagi packing Jambul outdoor Untuk pindah ke tempat yang baru Ini, Bang Fai lagi Jolok rambutan Jolok rambutan Instagramnya itu jambul outdoor Add jambul outdoor Keren kan? Ini sendok bisa jadi gargunya ada sendoknya Ini tas keril Kalau kalian Cuka camping Ini tas Buat Camping-camping Nah, ini owner-nya Terus orang-orang nanya, Mbak ini baris tapi lokal Banyak kan? Banyak kan? Banyak kan? Itu makanya, susah kan? Hehehe Multi-tan Berapa lama nih, Mbak? Di mana? Di jambul di atas ini udah berapa lama? Sama Sama Barista Barista 18 bulan Tapi ini lebih sering online atau offline? Kalau ini sebenarnya udah 2 tahun lebih punya jambul Online ya? Online Dari sebelum Barista buka Ya dulu jual di rumah secara online Jadi kalau ada yang mau COD-an Biasanya saya nganternya Habis pulang kantor Ketemunya daerah Bintan Center juga sih Ini memang untuk alat-alat Apa nih namanya? Outdoor ya? Iya, outdoor equipment Outdoor equipment Alatnya saya lihat aneh-aneh Ini 150 ribu Murah itu, Bang? 135 ribu Coba bikin jahit sendiri Coba kalau lihat sendiri Hehehe Mbak, ini lagi mas jalan Baru-baru dulu Berarti tempat yang baru baru Kayak gini kan Tahan air kan? Tahan air nggak, Mbak? Iya Tahan air, tahan angin kan? Ini semua Ini semua water Waterproof Waterproof Berarti sebenarnya Sebelum Eger masuk Sebenarnya Mbak udah Mendominasi sebenarnya Eger 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 Iya duluan Cuma kalah Kalah ini Kalah shopnya Dulu di akun IG-nya Jambul itu Itu di bio-nya ditulisnya gini Satu-satunya outdoor equipment di Tanjung Pinang Abis itu Eger keluar Dihapus 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 Nggak, harus Harusnya gini Mbak Ehh Pioner Pertama Outdoor equipment pertama di Tanjung Pinang Iya Sekarang ada baru lagi Atlantik Itu dimana? Dihapun Tidak 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 Dihapun Tidak 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 kita harus lepasin kayu-kayu ini juga mbak kayu palet isinya apa mbak oh hanya untuk properti aja padahal ini kalau beli online harganya gak jauh beda sama dengan online online belum lagi ngkos kirimnya kalau disini kan udah ada langsung ya kadang orang kenapa sih harus percaya dengan online padahal ada ada di Tanjung Pinang juga orang-orang itu kenapa harus percaya online padahal di tempatnya sendiri ada kebanyakan sih teman-teman teman-teman yang belajar disini itu datang kesini lihat harganya terus cari online setelah dihitung-hitung ternyata sama aja lebih mahal kalau beli online akhirnya beli disini kalau disini kan karena belinya grosslyan jadi omkos kirimnya lebih murah karena paketnya pakai kapal gak satuan jadi lebih murah jadi kalau ada orang pesan juga jatuhnya lebih apa agak lama iyalah nunggu dulu ya surat petengkan AC apa ACnya mana apa itu pelting nunggu eh jalan-jalan amerika tinggi kali kayaknya panjang loh ini bukan amerika ini amerika swedi cek disini ini original ini original nih sweden ya jerman jerman ini jerman punya ini ini buatan street tech indonesia street tech itu terkenal untuk pembuatan pakaian militeri yang diimot seluruh dunia sekarang pabriknya di indonesia dan itu ada di di mana sih di solo bukan cileng sih semua semua tentara di dunia buatnya disitu ya ini ori ini ori sebenarnya gak boleh diperjual belikan terus kenapa dijual siapa tau ada tentara swedia siapa tau tentara swedia dasar di tanjung binang tapi kalau punya lebih 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 kayak gitu tapi kalau kita pakai bahaya gak gak apa-apa kalau di street tech juga udah ada jualan online kalau jaman mungkin jaman dulu presiden pak suharto itu pakai celana tentara emang gak boleh pasti itu dimanapun pakai dimanapun harus dilepaskin gak mau tau karena gak boleh ini produk-produknya jambul ini original kenapa jambul mahal banget kalau untuk yang tahu barang sebenarnya ini murah ini kolombia produk luar semua ini produk luar ini celananya memang kayak gini modelnya tapi ini itu kolombia juga ya ini gak usah takut gak usah takut kena air atau gak usah takut sobek kalau naik lagi outdoor lagi tramping lagi kegiatan outdoor kalau ini siapa nih mbak itu importer ditas yang disini oh perdebintan di dalam sini ditaram airnya nanti keluar selang yang gini ini juga ini juga nih bisa nih kan murah kok cuma Rp110.000 yang yang aneh-aneh yang lucu-lucu gitu pakai gas jadi setelah 2 tahunan 2 tahun lebih ya ini 2 tahun lebih 2 tahun 10 bulan berarti kalau sama total penggiri ya akhirnya Jambul Outdoor pindah ke tempat yang baru tapi online masih tetap melayani instagramnya at jamboel jamboel outdoor outdoor pionir atau pertama kali yang buat jualan barang-barang untuk outdoor ini bisa jadi sengkok bisa jadi sumpit bisa jadi sumpit eh gimana sih juga buat spider kemarin tapi buat tapi jangan kau halin sekali banyak 5 5 ini kayak panas padahal gak panas ini coba kalau kita pakai enggak kan panas ini untuk daleman setiap ketinggian berapa ribu kaki itu harus nambah dan harus ganti dari sepatu pos kaki celana daleman sama sekalian ini kalau bahasanya ini apa ini bahasanya kalau kita polar 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 kalau biasa ini sweater sweater ini cocok banget kalau beja tadi abangnya jadi kecil ya Oh ini adiknya terus kemarin baju-baju malah berapa 5-6 minit kan heheheheh sorban niji ya heheheheh Terima kasih. 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 Angkat bawang. Jangan kuat-kuat Pak. Nanti roti jagungnya hancur. Penyelundupan. 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 Tengelundupan. 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 kita punya 3 set aja yang gini atau 4 set, kita bisa buka kopi ini portable ya? kode itu mana? kode itu mana? katanya ada kan, punya paret iya, pakai ini lebih efesien ya? udah selesai dagangnya bang, Faye? tetep ke dering ini penyelundupan roti jagung guys di dalam jesu tapi di dalam Itu besi itu untuk apa? Tenda ya? Oh udah bisa filosofi kopi Sekian dulu Sekian dulu Sekian dulu Bongkar muat penyelunupan Raky Jegong kali ini Karena besok kita mau langsung Import ke Kijang Kok import, export lah Import maksudnya kita import ke Kijang Baru di export ke luar Ini toke Danton kita gimana? Tolong jelasin Jadi dalam berapa lama pakai borak Ini katanya Ini dia memang tinggal di mobil ini kan? Dia pun nunggu mobil ini Dia bernomi sili di mobil ini sebenarnya Lanjut jalan kemana Mang? Udah lama Mang, ya? Yang berapa? Oh berarti tiang dua ini nanti bisa jadi tenda ya? Bisa ditarik kesini Ini kan bisa ditarik Ini kan? Ini 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 ditarik Nanti ini jadi kakinya Oh iya Eh kena hujan loh Kena hujan gak? Tepal Bawah Bawahnya diganjel aja Ini Kena hujan sayang loh Teras ini Oh kecil ya Tidak cukup Ini cuma 3 meter Rumah sebelah siapa punya? Hahaha 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 Masuk aja Jokah Masuk aja Jokah Masuk aja Jokah Masuk aja Jokah Eh nggak tapi kalau Masuk aja Jokah 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 Masuk aja Jokah